Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Berjumpa kembali dengan kami dari Santri Tantur Padangkuntur Channel Dalam kesempatan kali ini Insya Allah kami akan Mengadakan organisasi Mengorek informasi sejarah Mencari informasi Tentang kebadaan Seorang pejuang Seorang Pahlawan Itu Yang bernama Pak Subri Haji Jadi beliau dulu Sebagai komandan Perjuangan peta sana Di pertempuran di Belitar Kalau tidak salah Setelah semenjak itu Kepada beliau tidak diketahui seperti halnya Kayak macam Ditelan bumi Yang mudah-mudahan nanti ada Nilai positifnya Ada titik temunya Seperti apa Keterangan yang Akan didapat dari Pandangan si Koib Lalu saja kita mulai Acara May Demi tersebut Alhamdulillah 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 Terkunci Sehingga 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 Mengesuaikan Wadah Bisa Mengasih Pidah suaranya Bisa Sempurna Mengasih Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis apa? C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Tapi beliau aktif. Akif di sebuah apa? Organisasi. organisasi. itu orangnya dulu hidup zaman Indonesia sebelum merdeka bangsa Indonesia ini Anda nih cepat diingat ada enggak siapa tokoh yang anda pembengis Hai saya sudah agak lupa lagi anda sudah terlalu lemah berarti anda tadi ngomong masih ingat itu enggak sengaja ngomong ingat itu Hai atau gimana hai 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 betul yang anda ngomongnya supriyatif supriyatif ya supriyatif Hai senyum saya supri supriyatif berarti anda ini dulu sebagai apa itu saya segera satu pendamping pendamping dari jari-jari dari keilmuannya atau dari keilmuannya salah satu kodam salah satu kodam Hai ya ini tadi saya memang menarik saya masuk Hai tokoh yang bernama supriyatif supriyatif beliau terkenal dengan komandan pemberontakan peta yaitu pas perlawanan pertempuran melawan penjajah Jepang dikalau sejarah itu itu sebelum Indonesia merdeka Hai bukan setelahnya kalau yang tercatat tertulis Hai yang kurang beberapa bulan lagi akan merdeka di sebelum merdeka itu Hai yang anda ingat itu setelah merdeka atau sebelum merdeka Hai yang saya ingat setelahnya tapi kalau keterangan di bukti-bukti Hai yang jelas di bangsa manusia itu sebelumnya di sekitar Februari tahun 45 jadi 945 tapi anda asli pendamping dari bapak supriyatif itu ya Hai itu pasal kalau sudah tahu coba ceritakan aslinya seperti apa Hai yang anda ketahui anda ini sebagai apa di sana salah satu pendamping dari apa dari kodam keilmuannya ya kalau mau yang didapet dari mana dari luhurnya Hai bukan dari belajar ngelola sendiri buka lainnya entah bohongnya banyak ya punya enggak guru spiritual guru-guru ilmuwan berapa berguruh kepada berapa orang tiga orang gimana aja berguruhnya tentunya di Jawa Timur terus di daerah Banten terus di Jawa Tengah punya guru semua iya itu dia ada ada terah dari mana dari kerajaan bunyi ada ada terah mana kerajaan mana dari terah Mataram dari Mataram asli Mataram kuno matraman islam atau Mataram kuno kuno bapaknya beliau ini seorang apa salah satu orang dalam dari kata Jogja terus tinggal di mana menetap di mana di Jawa Timur di sana mempunyai jabatan apa enggak mempunyai jabatan kalau ini Pak Sobriyadi ini punya klub udah bergurau-gurau belum sudah punya anak istri dulu sudah mempunyai anak istri sampai sekarang ada enggak anaknya masih turun-turun-turun enggak turun-turunnya masih ada enggak sampai sekarang iya ada masih ada satu masih ada satu beliau ini belum mempunyai apa ini mempunyai keilman apa aja itu yang dipakai yang masih saya lihat itu ilmu tentang perbentengan kepala ilmu saya lihat dulu itu juga dia meriliki salah satu ilmu bersekolah terus mempunyai tidak usaha mempunyai banyak hal itu sekali dia salah satu memiliki lama konten yaitu semenjak kecil namanya anak berjabat banyak orang punya itu aduh sempat bersekolah dia mempunyai ya jabatan yang lumayan dari keluarganya dan di sekolah kan gimana sekolahnya itu tentunya di Jawa Timor pernah ikut pendidikan di pendidikan militer militer Jepang sudah pernah ya namun tidak lama hanya beberapa tahun saja lalu lalu dari pengalamannya dan dari kembelengan bapaknya atau ayahnya dia menjadi di salah salah satu pejuang pada masa itu salah satu pejuang yang didugaskan lebih tepatnya untuk mengusir di wilayah Jawa Timor khususnya jamannya masih sudah belum sudah dewasa berjuangan sering berkumpul dengan siapa saja toko-toko waktu itu yang Anda ketahui yang saya ketahui ada beberapa coba saja coba yang masih diingat masih ketahui itu yang sulit saya ingat sudah kalau sulit ya sudah ya ini kan dari sekarang ini banyak yang ada pertanyaan masih misteri masih yang nanya Anda tahu enggak perjuangan beliau pertempuran beliau terakhir itu dimana tahu paspo perlawanan perang melawan penjajah Jepang waktu itu terakhir dimana Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur iya beliau sebagai apa yang memimpin atau sebagai wakil apa-apa sebagai komando sebagai komando ya komando peperangan nah itu yang intinya ini kenapa hari ini kan menjadi misteri ya itu masih hisuf atau wafat wafatnya seperti apa yang ada ketahui yang terakhir saya lihat dia dibunuh lalu di di bumi hamuskan dimustaka dihilangkan jejaknya dihilangkannya dengan seperti apa yang pertama saya melihat dia ditembak ditembak lalu dia dibawa keluar dari daerah itu dan menghapus jejak-jejak beliau salah satunya ada salah satu dari pihak beliau yang mencoba menutup menutupi kematian beliau artinya apapun hianat begitu yang saya lihat teman-temannya atau siapa atau anak buahnya salah satu anak buahnya yang mencoba menutup menutupi dengan dia membicarakan seperti dia memberitahu bahwa beliau berjuang keluar daerah itu dari tempat itu dengan bertalih dia sudah berbeda tugas bukan disitu lagi namun pada intinya saya melihat dia dibunuh dibunuh dalam pertempuran itu tertembak atau seperti apa apa ditangkap ditangkap dahulu dalam pertempuran itu ditangkap dalam pertempuran itu karena secara dari pandangan kami beliau itu sudah banyak mempunyai pasukan selain dari pasukannya beliau dia sudah mempunyai banyak ilmuwan yang menjaganya kemudian adanya salah satu dari pasukan itu atau temannya sendiri memberitahu kelemahan beliau nah itu beliau itu ditangkap terus dibawa kemana itu masih di pulau jauh namun dia jauh itu posisi posisi dibunuhnya itu sama tentara Jepang kemungkinan eksekutornya itu dari penangkapan sampai dibunuhnya selang berapa hari atau langsung selang berapa hari dari pertempuran itu sendiri karena sudah mengalami kekalahan beberapa kealahan dari pertempuran Jepang mawan supriyati namun mempunyai siasat dari bangsa Jepang itu sendiri itu dibawa terji bunuh dibunuh seperti apa dibunuhnya itu dulu dia disiksa terlebih dahulu dengan cara tertentu seperti apa cara tertentu itu dia ditenggelangkan terlebih dahulu di 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 kali sungai atau di bak apa di apa di tempat kolam penampungan penampungan intinya bukan kali bukan laut bukan terlebih 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 disiram dengan minyak tanah sampai habis ya karena dengan persenjataan mereka yang dinamakan tembak itu tidak melukai sedikitpun supri hati itu lagi sempat dicoba melangkah tembak tapi tidak tidak berkali-kali karena itu dia banyak memilih kudang-kudang atau keilmuan entah dari dia berguruh atau mewarisi dari kudang keturunannya dia sendiri atau leluhunya ya itu setelah kata kamu itu dibakar itu habis semua jadi debu atau gimana jadi abu abu dan lalu itu dia dikubur dalam-dalam tanpa menghilangkan jejak sedikitpun dan sampai hari ini simpang siur kalau yang pasti yang anda ketahui itu abunya itu kalau anda mengatakan itu memang masih dipandungi mendam ditanam masih tanah jawa bagaimana di tanah jawa itu seperti apa tempat yang buat nanam itu mendam itu banyak sekali pemohonan jaman jauh lu tapi masih di area jawa timur atau udah jawa tengah jawa tengah di jawa tengah yang saya lihat jawa tengah sekarang yang anda lihat itu tempat itu masih ingat sekarang sudah berubah jadi apa di itu kalau masih tetap atau gimana berubah sudah berubah sekarang jadi apa yang anda lihat hmm kenapa ya itu nama kosanya apa yang anda lihat jawa kabupaten mana sepertinya ada Banyu Mas Banyu Mas jadi daerah sini emang daerah sini kan Banyu Mas ini emang dekat dari sini atau bukan apa jawa timur sana apa jawa jawa apa jawa tengah sebenarnya itu saya mengingatnya jawa tengah ya coba anda masih ingat sekarang bisa kalau melihatnya kalau kurang lebih tempatnya hmm tidak ya jawa tengah dimana kabupaten mana kurang lebihnya tidak tahu anda tidak tidak mengetahui emang sekarang juga nggak bisa mendeteksi nggak nggak bisa kenapa itu nggak bisa mendeteksi tapi kok anda mengatakan sudah berubah peramal itu gimana betul anda mau mengetahui tempat itu ya tapi secara pastinya saya tidak paham karena sudah banyak mengalami perubahan tentunya sudah berbeda lagi dan dia mempunyai dari tempatnya ada lagi yang berkuasa setiap jamannya yang anda ingat di jawa tengah di kabupaten mana dulu sudah ada kan kabupaten dulu kan namanya apa yang dulu ingat apa ganti apa dulu apa yang anda ingat namanya susah ya mengat ya susah mengingatnya tapi anda ingat Banyumas apa gara-gara anda membaca pikirannya meditator ini atau gimana atau memang itu anda bisa mengatakan Banyumas tadi itu sudah keluar itu emang itu yang ingat anda atau anda membaca pikirannya meditator ini seperti ada kaitannya tapi benar yang dulu yang anda ingat itu di darah kabupaten Banyumas pasti tepi depan saya mengingatnya itu saja ya berarti yang itu anda lihat itu seperti itu kejadiannya jadi kalau zaman sekarang ada orang yang mengakus dan sosok Pak Subriyadi itu tidak benar itu banyak ini yang di dunia sekarang yang mengaku karena itu memang hari ini jadi masih misteri dia sudah tidak ada tapi apakah benar kurang lebih foto ini orangnya kurang lebihnya seperti itu seperti itu ya sampai hari ini itu sudah menjadi misteri karena semenjak pertempuran peta itu sudah menghilang karena karena banyak dari yang menutup menutupi baga banyak simpang siur menutupi karena memang pada aslinya ada-ada yang tahu kebenaran atau memang pada juga jarang yang gak tahu aslinya yang pada aslinya jarang ada yang tahu dan menutupi sosok siapa beliau hanya segelintir orang yang mengetahui dan yang lebih tepatnya itu banyak tokoh-tokoh agung yang lebih diutamakan daripada sosok tersebut ya setiap perjuangan apalagi di Indonesia nusantara ini namanya ada pengkhianatan dari dunia sudah seperti itu perjalanan dari dunia sampai sekarang banyak perjuangan ada orang yang kelasut ada kepentingan pribadi masing-masing tapi itu ya orang-orang yang mengatakan sosok supriyadi ya sekarang muncul kalau ngaku itu gak benar itu ya tidak benar itu hanya berkepentingan saja itu yang ada kekos seperti itu prosesnya sudah tidak ada sudah tidak ada sudah tidak ada terakhir ini status di agamanya beli apa karena ini ada ini saya lihat di youtube ada yang ngomong katolik ada yang ngomong islam yang ada ketahui keyakinan beli apa dulu doa islam islam ya namun terlebih islam yang kuno islam kuno ya islam perjawaan gitu mungkin ya ya itu ya tapi kan ini ada yang mengatakan bahwa itu ada ibarat agamnya katolik itu tidak ya tidak karena di agama katolik tidak mempunyai spiritual yang mempunyai spiritual lebih tepatnya di islam itu ya islam kuno ya ya sudah berarti jawaban anda bapak rahasia misteri hilangnya itu memang karena sudah yang saya lihat seperti itu sudah dihancurkan sudah dihulung sama tentara Jepang dan polis seperti tadi itu ya caranya disimpan si organ ya sudah terima kasih waktunya karena kita malam ini gimana anda sudah ingin ikut tadi yang saya tunjukkan belum sudah pengen tunduk kepada Sang yang merocok nyirwana atau belum saya ya udah kalau belum ya udah terima kasih ya keluar jangan bawa apa-apa cepat burunya yang anda tinggalkan bawa semua ya terbuka kuncanya ya